Baik, Bu Lilis, jadi ini berdasarkan hasil kita setelah ke-8 tahun tadi, yang di-bit ini nanti minimal 15 cm, di pertengahan bulan Desember itu ready stock sekitar 20 ribu polibet. Desember sampai akhir ya Pak? Apa di bulan Desember? Oke, Desember, maksimal akhir Desember lah ya, itu sekitar 20 ribu polibet. Terus yang untuk adiknya ini, nanti bulan Januari itu sekitar 10 ribu. Polibet, oke terus totalnya 30 ribu polibet. Sedangkan nanti untuk pemenuhan misalkan target kita 200 ribu, jadi saat ini sudah ready-ready yang ini ya, Bu? Iya, jadi ini botol-botol. Ini botol-botol. Oke lah, untuk nanti prosesnya dari botol ini sampai ke polibet ini, memerlukan berapa lama, prosesnya seperti apa, Bu? Prosesnya itu kan media multiplikasi ya Pak War, dan di sini nanti ini dari multiplikasi itu nanti kita perbanyak biasanya 1 bulan. Ini kurang lebih 1 bulan 4 minggu sampai 6 mingguan. Nah, nanti itu kan kita perbanyak. Tapi ada juga yang kita kalau sudah tinggi, itu kita pisahkan untuk ke media perakaran. Nah, di media perakaran ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, nanti kalau sudah media perakaran 1 bulan, terbentuk akarnya, baru kita turunkan ke tahap aklimatisasi. Aklimatisasi itu artinya bibit itu dikeluarkan dari botol. Dibersihkan agarnya untuk ditanam ke media aklimatisasi. Nah, ini sih proses adaptasi, Pak. Jadi adaptasi untuk akarnya, daunnya, supaya dia berfungsi dengan normal. Kalau disini kan masih belum optimal. Ya, di dalam botol itu kan dia masih bersifat heteroterapi, artinya makanannya berfotosintesis sendiri. Nah, di tahap aklimatisasi ini, akar dengan daun itu mulai difungsikan untuk dia bisa nantinya berfotosintesis atau mengambil makanan dari media tanah. Ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu minimal. Nah, kalau sudah 1 bulan, nanti dia akan dipindahkan ke media polybag. Polybag, betul, tapi dalam kondisi masih disungkup. Ya, sekarang kan ini juga masih tahap transisi, jadi dia tidak boleh terkenasikan matahari langsung. Kurang lebih 2 minggu disungkup di dalam greenhouse. Karena ini dibuka sungkupnya, tapi masih dalam kondisi di greenhouse itu kurang lebih 2 minggu. Jadi, hitungannya 1 bulan tak, Pak, di dalam greenhouse. Oke, 3 bulan. Sekarang ini, baru dipindahkan ke media luar. Kepasang, ya. Kepasang, ya. Kepasang, ya. Kepasang, ya. Kepasang, ya. Ini kurang lebih untuk siap tanam dari dia keluar sampai siap tanam 3 bulan, Pak. 3 bulan, ya. Betul. 6 bulan, Pak. Kurang lebih 6 bulan kalau kita hitungannya 1 tanamannya, Pak. Ya, begitu. Baik, Bu. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon-sholah mengganggu. Ya, Pak. Terima kasih.